6 rumah ludes dilalap si jago merah di permukiman padat penduduk di Gang Kambing, Cililitan Keramat Jati, Jakarta Timur, Senin sore 20 Februari. Diduga kebakaran ini akibat kor sletting listrik di rumah almarhum Joko yang dihuni istrinya, Sukmara, 57 tahun. Gegen, warga sekitar, mengatakan api pertama kali berkobar di lantai 2 rumah milik Sukmara. Api dengan cepat menyambar 5 kontrakan lainnya yang rata-rata terbuat dari triplek dan bahan yang mudah terbakar. Petugas pemadam juga mengalami kesulitan akibat sempitnya jalan menuju lokasi kejadian di samping banyaknya warga yang menonton. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah dikerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini ditangani oleh Polsek Kramatjati. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ivan, Postkota TV melaporkan.